Ya kalau beras premium itu beras yang brokernya kecil, 5%, 10%, nah itu dikatakan beras premium. Waalaikumsalam. Bagaimana tanggapan Bapak terkait tren beras premium tersebut? Ya sebenarnya kalau kita bicara beras, itu sebenarnya sama ya. Mau bicara premium, medium, itu sebenarnya sama. Nah kenapa menjadi beras medium? Itu karena brokernya, yang presentasi brokernya besar. Nah kenapa sebenarnya terjadi yang broker ini? Karena kualitas. Peras, pecahan itu hasil dampak daripada kualitas gambar dan mesin, mesin penggilingannya. Sehingga memproduksi beras itu nilainya jadi medium. Tapi berasnya sebenarnya sama saja. Ya kalau beras premium itu beras yang brokernya kecil. 5%, 10%, nah itu dikatakan beras premium. Kenapa saya demikian? Tentunya memang berangkatnya dari kualitas ya, kualitas berasnya. Sehingga kadar airnya kecil, sehingga bisa diproduksi menjadi premium. Plus mesinnya juga mesin yang baik ya. Nah sekarang kalau ada pertanyaan, kenapa masyarakat beralih kepada beras premium? Memang sebenarnya sekarang kan perkembangannya masyarakat ingin bicara kualitas ya. Kualitas apapun, tentunya bicara kualitas. Harga, ya memang kalau dibedakan antara medium dengan premium, harganya kan selisihnya kecil ya. Karena memang sebenarnya hanya selisih brokernya saja. Kalau bicara kita berasnya, ya biasanya sih sama saja ya berasnya. Oleh sebab itu orang akan mengalih kepada beras premium karena apa? Tadi pemahaman sudah mulai tahu, oh kalau beras premium itu berarti kualitasnya memang bagus. Artinya kualitas yang mendasarnya. Artinya beras ini berangkat dari gabah yang bagus. Itu sebenarnya dari tanggapan saya itu. Sekarang sudah mulai meningkat mayoritas membutuhkan atau menginginkan beras premium. Berarti secara perekonomian mereka sudah maju ya, sudah lebih baik. Yang kedua, mereka sudah memikirkan membutuhkan kualitas ya dari pangan, khususnya dari beras. Nah ini sebenarnya kepermintaan ini meningkat karena memang perekonomian kita berarti sudah mulai membaik ya. Masyarakat kita harus sadar bahwa mereka sudah menginginkan bicara kualitas. Bukan hanya kuantitas lagi, sekarang kualitas yang paling penting. Sejak kapan bulog intens memasarkan beras premium nih Pak? Sebenarnya kita sudah lama ya. Yang medium itu kan hanya CBP ya. CBP itu kan memang untuk kepentingan dulu bansos rastra ya. Sehingga harus berasnya standarnya memang diberikan tidak premium. Berasnya hanya medium ya. Dengan aturan ketentuannya seperti itu. Maka dikala kita menyalurkan untuk bansos rastra itu ya berasnya memang medium. Karena yang memang diperuntukannya beras medium. Nah kalau kita bicara premium tadi, bulog kan di sisi lain bukan hanya melaksanakan KPSA atau operasi pasar ya, atau bansos rastra tadi. Kita juga ada fungsi bisnisnya ya, komersilnya. Maka dalam bidang komersilnya, kita juga menjual banyak beras yang premium gitu ya. Sesuai dengan permintaan pasar ya. Masyarakat menginginkan premium berapa banyak di wilayah mana saja. Nah bulog juga memenuhi keinginan masyarakat itu. Jadi sudah semenjak lama ya, bulog itu juga sudah memasarkan beras premium. Tapi kapasitasnya sebagai komersil ya. Itu beda dengan yang beras medium yang kita gunakan ya itu beras CBP. Itu memang untuk kepentingan bantuan sosial, kepentingan-kepentingan lain gitu. Apakah ada kualitas lain Pak? Misalnya dari segi aroma, kemudian rasa, ada perbedaan di situ juga nggak Pak? Oh tidak, itu jenis ya. Jenis-jenis beras itu banyak sekali. Jadi kalau kita punya beras asli Indonesia aja, mungkin ada di 58 jenis. Itu berbeda-beda aromanya. Contoh nih sekarang, beras padan wangi, cianjur. Beda dengan beras rojolele dari Jawa Tengah. Nah itu beda. Sama-sama pulen, tapi rasanya berbeda. Tapi sama-sama beras premium. Tergantung tadi, dia dibuat premium atau medium. Bisa saja. Padan wangi, ya rasa padan wangi beras medium. Karena mesinnya yang dibuat untuk medium. Dia akan menghasilkan medium. Atau rojolele tadi, ya ini salah satu contoh saja. Rojolele mesinnya buat premium, tapi bisa juga dibuat medium. Memang rasanya beda-beda. Seperti kalau kita bilang beras yang dari Padang, anak Daro. Beras premium anak Daro dengan beras premium padan wangi beda. Rasanya beda. Karena punya ciri khas sendiri-sendiri. Ini seperti kita bicara buah, mangga dengan buah jeruk. Sama-sama buah, tapi rasanya berbeda. Karena memang punya rasa yang sendiri-sendiri. Itulah kekayaan beras jenis-jenisnya yang ada di Indonesia. Tadi kan Bapak bilang ada beberapa jenis beras. Untuk bulog sendiri, produksi beras premiumnya ada berapa, Pak? Ada berapa jenis, Pak? Dan dipasarkan kemana saja? Sebenarnya gini. Bulog ini kan memproduksi beras premium. Sebenarnya ada 100 merek beras premium yang dibuat oleh bulog. Hanya masyarakat tidak pernah tahu bahwa itu adalah produksi bulog. Karena kita bicara tadi, komersial. Kalau komersial itu kita bicara umum. Seperti pasar pada umumnya. Nah, dari 100 beras produksi bulog ini ada yang premium dan medium. Tentunya untuk kebijakan komersial. Ini juga kita pasarkan di seluruh Indonesia. Contoh banyak. Kita memproduksi beras premium untuk dipasarkan di Padang. Tadi kita memproduksi beras anak daru. Itu asli dari Padang. Contoh ada beras mutiara yang di Kalsel. Itu beras premium dari Kalsel. Yang kita kelola, kita buat dengan mereknya berasnya bulog. Kita pasarkan untuk wilayah Kalimantan Selatan. Jadi, di seluruh Indonesia juga kita sebarkan, kita jualan tentang beras-beras premium dengan berbagai jenis. Artinya di setiap provinsi, bulog itu memiliki spesifikasi beras premium dan medium sesuai karakteristik daerah. Seperti itu ya Pak ya? Tidak semua. Tidak semua. Karena begini, ada wilayah-wilayah yang tidak memproduksi beras tentunya ya. Seperti beberapa wilayah di Papua, di Maluku, di beberapa wilayah lainnya. Itu kan tidak memproduksi beras. Tapi masyarakat sana menginginkan beras yang seperti apa. Umpamanya, oh ternyata masyarakat Maluku Utara, umpama nih seandainya, oh membutuhkan, dia suka dengan beras premium pandan wangi. Nah, kita memproduksi pandan wangi untuk kita jual, kita siapkan untuk kebutuhan masyarakat di Maluku Utara. Ini sebagai contoh lah. Jadi kita sebarkan dari produksi-produksi beras di seluruh Indonesia yang memproduksi ini, kita tampung, kita kelola, kita packaging dengan merk-merk yang kita buat, kita sebarkan di seluruh Indonesia sesuai dengan pasarnya, ya kebutuhannya. Seperti gini, umpamanya nih, beras dari Padang, ini kecederannya Pra, ya kan? Terus, ini kita edarkan di Jawa Barat yang kecederannya Pulen, pasti tidak laku. Ada meginya juga beras yang tadi saya bilang, beras Mutiara dari Kalsel, ini kecederannya Pra, ya kan? Begitu kita pasarkan di Jawa, umpamanya Jawa Barat, pasti tidak laku. Karena apa? Memang tesnya tidak sesuai dengan tesnya orang Jawa Barat. Nah, kita harus mengetahui tesnya keinginan dari pasarnya tadi, ya. Kesukaan masyarakat itu wilayah-wilayah harus kita tahu. Sehingga kita harus menyajikan kebutuhan sesuai dengan keinginan masyarakat itu. Artinya, Pak, di daerah pungkra produksi beras, itu buluk memangkulkan beras sesuai dengan spesifik lokasi, khusus di daerah sentral produksi. Bisa dibilang seperti itu, Pak? Ya, ada yang iya, ada yang tidak. Ya, semuanya kalau di sentral produksi, tentunya seperti Cianjur, memproduksi beras tadi, pandan wangi, salah satunya. Dan itu dipasarkan di Cianjur sendiri kan besar ya, konsumsinya cukup banyak. Dan di sekitar Cianjur, mungkin di daerah Boko, daerah Bandung, maka buluk menyerap itu, menampung itu untuk kita pasarkan di wilayah situ, termasuk di sekitarannya. Kalau melihat dari kapasitas produksi, Pak, antara beras premium dan medium, kalau bisa dipersentasikan kira-kira apa, Pak? Produksinya ya. Kalau kita produksi kan kita, buluk itu sebenarnya kan kita tidak memproduksi ya, buluk tidak memproduksi. Berarti kita membeli, menampung. Kalau produksi beras medium premium, itu kalau kita mau tahu, produksi beras premium itu ada di BPS, sama di Menteri Pertanian yang tahu. Kalau kita menampung produksi-produksi lokal, produksi beras dari penggilingan-penggilingan atau dari petani-petani yang kita tampung, kita packaging, itu kita salurkan untuk kepentingan bisnis, termasuk kita serap untuk kepentingan CPP atau cadangan beras pemerintah itu. Iya, maksudnya buluk kan menyerap, Pak. Serapannya kalau yang kami ketahui untuk beras medium itu sekitar 1-1,5 juta ton ya, Pak, dalam satu tahun. Buluk sendiri juga menyerap dan memasarkan beras premium. Nah, kira-kira untuk produksi beras premium dari sisi serapan buluk itu sendiri, seperti apa, Pak? Berapa banyak dibandingkan itu? Ya, kalau kita itu yang beras CBP, itu karena penugasan pemerintah ya, jadi 1-1,5 juta itu wajib. Artinya kita harus menyerap dan itu harus dari dalam negeri, diutamakan. Itu beras medium semua. Kenapa? Karena aturan ketentuan yang untuk CBP cadangan itu memang beras medium, bukan premium. Harganya dibatasi, penjualnya juga diatur, ad-nya ya. Nah, tapi beda lagi tadi kalau bicara beras premium, nah kita punya kebebasan kapan kita menyerap sesuai dengan kebutuhan pasarnya. Untuk dijual kemana saja, tergantung kita melihat pasarnya juga. Berapa banyaknya yang diserap, ya itu juga tergantung permintaan. Nah, maka yang tahun kemarin, tahun 2020, kita memasarkan beras premium itu kurang lebih hampir 600 ribu ton. Kita menjual beras premium. Nah, kalau nanti tahun 2021, kita lihat pasarnya berapa. Nah, beda dengan tadi yang kita CBP. Kalau CBP bisa kita targetkan. Kalau yang premium itu, tidak bisa kita targetkan karena tergantung pasarnya, permintaannya, dan bagaimana persaingan di lapangan situasi perdagangan beras itu sendiri. Selain kewajiban menyerap 1-1,5 juta ton, Pak, untuk kualitas medium, itu apakah Bulog juga menyerap beras medium lainnya? Maksudnya di luar kewajiban tadi, Pak? Dilebihkan seperti itu, atau begitu juga? Ya, jadi gini, yang kita bilang tadi, komersil itu tidak selalu premium. Kalau permintaannya ternyata pasang minta medium komersil, maka kita menyerap juga medium untuk kepentingan komersial. Nah, jadi kita tidak terpatok bahwa kom itu harus premium, tidak. Tergantung pasarnya kayak apa? Permintaannya premium atau medium? Kalau pasarnya minta medium, kalau kita kasih premium pasti tidak akan beli. Atau sebaliknya gitu. Jadi, kita tidak dibatasi soal penyerapan untuk komersil. Tapi dalam kepentingan CBP, itu adalah penugasan. Maka kepentingan negara, umpamanya Bulog harus menyiapkan CBP-nya dari pemerintah 2 juta. Maka kita akan menyerap untuk kepentingan CBP itu 2 juta ton untuk kepentingan cadangan beras pemerintah. Nah, kalau untuk beras medium yang komersil sendiri, kira-kira kalau tahun 2020 itu seberapa besar, Pak, serapan dari Bulog? Ya, saya kira hampir imbang-imbang antara premium dan medium. Karena tadi, masyarakat itu kan berdasarkan membeli itu berdasarkan kebutuhan dan kemampuan perekonomian dia. Artinya kalau di kota-kota besar, itu kebanyakan mereka sudah mengonsumsi pemerintahnya premium. Tapi mungkin di kota-kota kabupaten, mayoritas masih medium. Jadi, itulah perbedaannya. Berapa banyaknya yang tergantung tadi permintaannya. Ini berubah-ubah. Nah, nanti begitu tahun 2020 dengan 2021, Belentuk itu sama. Karena itu pasar selalu permintaannya berubah. Apalagi kalau nanti ini 2020 kecenderungannya sudah masyarakat ingin menginginkan premium. Berarti 2021, itu kita harus memperbanyak untuk memproduksi atau mempakaging memproduksi beras-beras premium untuk kebutuhan masyarakat itu. Untuk stok beras medium dan premium di gudang buluk, berapa tahun Pak? Sampai dengan saat ini Pak. Ini beras apa nih? Untuk CPP atau untuk beras umum? Beras umum Pak. Kalau beras umum, kita ini menyetoknya untuk kepentingan komersial. Jadi ada di mitra-mitra kita. Jadi kita kerjasama dengan mitra, kita kontrak dengan mitra. Itu kita simpannya dibuka di gudang. Ada di mitra-mitra itu. Jika diperlukan, baru kita dorong ke tempat-tempat yang membutuhkan. Ini beras umum. Kalau CBP itu ada di gudang kita. Tersebar di seluruh Indonesia. Nah sekarang ini 800-an ribu lebih, hampir 900 ribu. Stok kita CBP. Tapi kan sekarang, nanti bulan Maret ini kan ada panen. Mulai Maret ini sudah mulai panen. Tentunya kita akan menyerap lagi. Target kita dalam tahun depan, panen tahun depan ini, satu tahun 2021 ini, kita bisa menyerap 1,4 juta ton dari produksi dalam negeri. Ini yang kita targetkan untuk CBP ya. Jadi kalau sekarang kita punya 900, ya nanti tahun ini ditambah dengan penyerapan yang predisi kita dengan target kita, ditambah 1,4 juta ton. Nah kalau ini nggak dipakai, selama ini nggak dipakai, berarti cadangan kita sudah ada 2 juta lebih gitu kan. Untuk CBP ya. Nah kalau tadi kita bicara tentang komersil, kebutuhan beras umum, maka tergantung perbicaraan pasar. Karena kita juga bekerja dengan mitra, mitra-mitra kita atau vendor-vendor kita, dengan kita menyiapkan itu untuk kebutuhan-kebutuhan seluruh wilayah Indonesia. Jadi begitu kita butuhkan banyak wilayah NTT, butuh beras premium. Banyaknya 20 ribu ton. Ya segera kita kirim 20 ribu ton untuk kepentingan komersil di NTT. Umpama seperti itu. Adakah Pak target khusus untuk beras komersil bulog? Maksud saya target di 2021 ini akan seperti apa, pasarnya atau bagaimana gitu Pak. Baik untuk beras komersil, medium, maupun premium. Jadi gini, kebutuhan akan beras. Ini kan bisa berkaitan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat. Dari tahun ke tahun itu pasti kita evaluasi. Bisa lebih, bisa kurang. Tapi kita selalu memprediksi penambahan-penambahan setiap tahun dengan prediksi kita 10 persen minimal, kenaikannya. Sehingga kita punya target untuk tahun berikutnya ada peningkatan 10 persen. Kenapa kita bilang demikian? Karena bagaimanapun ada pertambahan penduduk. Bagaimana ada perkembangan tadi, kebutuhan. Sehingga kita harus memprediksi, paling tidak kita tingkatkan 10 persen dari tahun sebelumnya. Bagaimana dengan tanda kutip persaingan pasar dengan swasta, Pak, yang juga memproduksi beras premium dan medium? Ya sebenarnya enggak ada masalah ya persaingan. Tapi kan begini, bulog itu kan negara ya. Artinya bulog tidak pure business ya. Orientednya bukan bisnis murni. Tapi bagaimana peran bulog itu dirasakan oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan Presiden, negara hadir. Artinya kita selalu menjual beras, baik itu medium premium, walaupun itu komersial, pasti kita dibawah dari yang lainnya. Karena kita punya misi bagaimana kita melayani masyarakat, mempunyai kebutuhan masyarakat, tetap tiga pilar bulog itu tentang ketersediaan, keterjangkauan, kestabilisasi, itu tetap melekat di bulog. Jadi kita tidak pure business, terus kita merasa disaingin, tersaingin, tidak. Tapi kita punya misi yang berbeda. Walaupun itu bentuknya komersial. Pak, saya pernah baca berita, Pak, terkait dengan pencanangan penjualan beras premium dengan harga medium pada 2021. Bagaimana, Pak, perkembangannya, Pak? Ya. Tadi saya berangkatkan dari tadi. Berasnya sebenarnya sama saja. Mau premium, medium. Hanya persoalan sekarang, kalau kita bicara premium, tentu yang pertama adalah kualitas berasnya itu bagus. Bagaimana kualitas beras bagus adalah kadar airnya rendah. Produksinya bagus dengan kadar airnya rendah. Nah, kemudian yang kedua, dengan mesinnya yang bagus tentunya. Walaupun ini kadar air rendah, kalau mesinnya nggak bagus, dia tidak bisa menghasilkan beras premium. Nah, kos, saya bilang, kos membuat gabah menjadi beras, mau medium, mau premium, itu sama saja kosnya. Tergantung mesinnya sekarang. Oleh sebab itu, karena tadi misi bulog itu harus bisa berperan, artinya negara hadir untuk kepentingan masyarakat, khususnya bidang pangan, maka kita harus bisa menyajikan itu. Maka next ke depan, bulog harus bisa membuat sendiri beras. Dengan kita menyerap gabah langsung dari petani. Bagaimana kualitas petani? Kita mendorong kualitas petani dengan kualitas yang baik tentunya, satu. Tapi, dengan cuaca yang mungkin musim hujan seperti sekarang ini, tentunya kualitasnya berpengaruh. Ya, kadar airnya tinggi. Bagaimana supaya kadar airnya rendah setelah panen itu, dengan cuaca ini, maka harus melalui dryer. Ya, dikeringkan. Dengan mesin pengering. Ya, sehingga beras itu agak baik itu betul-betul kondisinya kering. Nah, sistem ini yang sedang dibangun oleh bulog. Ya, kita bangun di sekarang, sedang proses berjalan di 13 titik wilayah produksi beras. Sentral produksi beras. Ada 13 tempat. Nah, ini sedang dalam proses pembangunan, yang tujuannya nanti, bulog memproduksi beras sendiri dengan kita menyerap langsung dari petani. Jadi petani itu nanti hanya berpikir memproduksi gabah. Petani tidak lagi berpikir memproduksi beras. Jadi tidak disulitkan lagi petani. Dia konsentrasi membuat gabah. Gabah dibeli oleh bulog. Ya, dengan harga pasar tentunya. Kita proses melalui dryer, pengeringan oleh kita. Kita simpan di selo. Selo karena sementara ini kita belum punya selo. Di kita ini belum ada selo. Sehingga kita hanya bisa membeli beras. Kalau menyimpan gabah pun tidak ada jaminan bahwa gabah ini akan bertahan lama. Karena kekeringannya ini juga tidak sama. Maka kita dari dryer tadi simpan ke selo. Begitu kita akan produksi beras, kita sedang membangun juga berkaitan dengan itu adalah sistem di mana mesinnya itu mesin yang modern dan menghasilkan beras premium, tidak medium. Ya, karena tadi dasarnya kita sudah harus bagus. Maka begitu diproduksi dengan mesin bagus, berkualitas, maka hasilnya akan premium. Kembali kepada kos membuat beras, dari gabah menjadi beras, itu kosnya sama. Mau premium, mau medium. Sekarang kenapa kalau kita membuat beras harus medium, sedang kosnya sama? Maka kita buatnya pasti premium, karena mesinnya tidak bisa disetel untuk medium. Maka kita akan memproduksi sendiri beras itu dalam kualitas bagus, premium, dengan harga medium. Karena kosnya kan tidak bisa dimainkan. Memang segitu kok kosnya. Oleh sebab itu, next ke depan, bulog ini akan menyajikan beras-beras premium yang harganya medium. Karena harga medium, premium itu hanya ditentukan dengan broken tadi. Nah sekarang kalau kita memproduksi sendiri tidak ada broken-nya, kan kosnya sama. Kenapa harus kita tingkatkan? Harus kita jual mahal, kan tidak. Ya sesuai saja, karena tadi peran bulog itu tadi yang tiga pilar, termasuk peran bulog bagaimana bulog mengemban amanah negara, bahwa negara hadir di tengah masyarakat. Khususnya pendampangan. Itu sebenarnya konsep perpikiran di situ. Artinya ketika nanti bulog sudah berhasil memproduksi beras premium dengan kualitas medium, dengan harga medium, maka diharapkan harga di pasaran untuk beras premium pun bisa lebih terjangkau. Seperti itu, Pak. Ya, itu tujuan-tujuan akhirnya ke sana. Nah, dan kita malah punya pemikiran jauh ke depan, ya. Jangan kita hanya bisa import. Justru kita bisa bersaing, kita bisa ekspor, ya. Karena kita menghasilkan beras-beras berkualitas, gitu. Dengan harga bersaing, tentunya. Karena harga yang murah kan pasti bersaing, banyak peminatnya. Untuk masyarakat kita sendiri akan merasakan bahwa keberuntungan karena bisa membeli beras kualitas bagus atau premium dengan harga yang murah atau harga medium, gitu. Iya, Pak. Kemudian 13 titik tadi itu di mana saja, Pak? Mungkin provinsinya bisa disebutkan secara lebih spesifik. Ya, sekarang gini, Ibu. Kan sentra-sentra produksi itu kan ada. Di Jawa Timur ada beberapa. Di Jawa Tengah ada, ya. Umpak banyak kalau di di luar Jawa itu di NTB, gitu ya. Terus di Lampung, kayak gitu kan. Sentra-sentra produksi. Ya, termasuk bahwa di Sulawesi, gitu. Jadi kita ada di luar sentral yang sementara ini 13 unit kita bangun untuk wilayah sentra-sentra produksi. Nanti akan berkembang kalau kita nanti melihat perkembangan itu sedemikian rupa, sehingga ya kita akan lakukan pengembangan pembangunan itu. Yang harapan kita, harapan dari Bulog khususnya adalah bagaimana kita nanti bisa menyajikan beras yang berkualitas dan harga murah. Dan kita harus bisa merajai perberasan di seluruh Indonesia, gitu. Ya, karena Bulog ini punya jaringan di seluruh Indonesia, gitu. Jadi harusnya masyarakat dengan kehadiran Bulog itu bisa merasakan, ya. Bisa terbantu. Itu sebenarnya. Untuk RMU-nya sendiri, Pak. Ini bisa diceritakan detail rencananya kapasitas berapa, kemudian akan siap di kapan sih, Pak? Apakah di akhir tahun ini atau awal tahun depan? Seperti apa, Pak? Jadi gini, kita kapasitas yang kita bangun sesuai dengan kebutuhan atau produksi wilayah. Tidak sama, gitu. Ya. Sehingga itu bisa bermanfaat. Nanti kalau kapasitas sama, tiba-tiba produksinya tidak sama akan mubazir. Ya, seperti itu. Ya. Dan ini dalam proses, kita sih berharap akhir 2001 itu sudah selesai semua, ya. Tapi mungkin di pertengahan sudah ada yang bisa mulai jadi, ya. Ini bertahap. Semua bertahap. Ya, karena situasi pandemi COVID ini kan target-target kita tidak bisa kita pastikan. Karena apa? Tenaga yang bangun juga terbatas. Alat-alatnya juga mulai terbatas, ya. Terutama yang alat-alat yang didatangkan dari luar Indonesia, ya. Ya, tentunya ini juga tidak mudah. Ya, tidak bisa kita pastikan, gitu, ya. Kehadirannya, gitu. Kemudian berarti RMU ini sudah mengarah ke RMT, ya, Pak, ya. Resimini Plan yang sudah dilengkapi dengan CELO-nya tadi, gitu. Artinya lengkap satu paket dryer RMU dan CELO, ya, Pak, ya. Iya, ya. Yang 13 titik ini. Iya, betul, betul. Itu semua sudah lengkap. Ya, jadi ada ada dryernya, ada CELO-nya, ada mesin pengiringannya, nanti ada mesin packaging-nya di situ. Gitu. Jadi, jadi betul, gitu. Ya, Mbak Yang mau kita merek apa, kita buat di situ, keluar dari tempat itu sudah berupa beras-beras yang siap disalurkan ke konsumen, gitu. Bagus. Kan Buluk juga bekerja sama, Pak, dengan petani, ya, Pak, ya. Nah, ini boleh dijelaskan sedikit lebih detail, Pak, mekanismenya. Apakah bermitra khusus untuk yang beras komersil dan baik yang pengadaan tadi atau seperti apa, Pak? Ya, tentunya kita bermitra khusus, ya. Ada kelompok-kelompok tani yang kita bina, ada vendor-vendor yang sudah menjadi rekanan-rekanan kita. Tapi itu ada tidak semuanya, ya. Artinya kalau kelompok tani, ya tentunya yang jelas memang kelompok tani. Karena kita kan punya jejaring di seluruh wilayah, terutama sentra-sentra produksi beras. Dan kita membina kelompok-kelompok tani itu, sentra-sentra produksi. Kita menyerap dari produksi-produksi petani itu. Termasuk kita juga bekerjasama dengan vendor-vendor yang punya jejaring, punya pembinaan tentang pertanian. Nah, kita sekarang ini, makanya tadi yang saya menyampaikan, khusus untuk penyerapan kita, bisa langsung kita bisa melalui via vendor-vendor atau via ketiga yang sudah kerjasama dengan kita. Tentunya ini ada persyaratan, ketentuan-ketentuan, sehingga kita mendapatkan betul-betul standar dari kualitas tentang beras itu. Baik itu premium-medium, baik itu untuk kepentingan CPP maupun untuk komersil. Nah, kemudian untuk beras premium, Pak, ada juga pengadaan dari luar negeri ya, Pak ya, selain dari dalam negeri. Nah, itu seperti apa, Pak, untuk kondisi bisa bergambar dari tahun lalu, Pak? Gulag tidak mengimport beras premium ya, karena yang diimport kemarin, yang lalu dulu, 2017 itu adalah beras CBP untuk cadangan beras pemerintah. Itu digunakan untuk kesiapan bansos rastra. Kebutuhan bansos rastra yang pada saat itu kita harus menyediakan 2,6 juta ton untuk satu tahun, tapi yang tersedia di Bulag hanya tinggal 600 ribu. Ya, maka kita harus karena stok di dalam negeri kurang, produksinya pada saat itu menurun, maka kita harus mengimport gitu, itu sebenarnya. Tapi bentuk importnya adalah beras CBP, kalau CBP itu ketentuan aturannya adalah medium, gitu ya. Nah, kalau ada beras import di luar yang beredar, itu bukan produksi Bulag, bukan importnya Bulag, tapi import dari swasta-swasta yang mendapatkan izin untuk import beras, gitu ya, baik itu dari Thailand, Vietnam, India, dan yang lain-lainnya, gitu. Kalau Bulag sendiri tidak mengimport beras komersil untuk komersial, ya, beras premium untuk komersial tidak ada. Pemasaran beras komersil. Iya Pak, agar lebih dikenal masyarakat, kan tadi Bapak juga menyebutkan bahwa memang masyarakat belum banyak yang mengenal beras premium Bulag maupun beras mediumnya, seperti itu. Sebenarnya secara khusus masyarakat belum banyak mengenal, tapi sudah banyak masyarakat yang membeli, gitu. Dia tidak mengenal kalau itu produksinya Bulag, gitu. Tapi membelinya udah banyak, gitu ya. Karena gini, masyarakat itu kan kadang-kadang sebagiannya masih ragu kalau produksi dalam negeri itu bagus. Makanya Bulag sekarang mengenalkan diri dengan produksi premium atau produksi komersial dengan mereknya yang bermacam-macam sama dengan merek swastai pada umumnya. Hanya itu produksinya produksi Bulag. Tapi secara pembeliannya oleh masyarakat ternyata prosesnya cukup banyak tanpa masyarakat tahu bahwa produksi itu adalah produksinya Bulag, gitu. Nah, ini seperti itu sebenarnya, ya. Sehingga kita tetap pasarnya kita lakukan dengan pasarnya kita lakukan melalui retail-ritel termasuk retail-ritel modern di RPK-RPK yang ada di Bindahan Bulog, ya. Termasuk juga kita melakukan perjualan melalui ipanan.com ya. Nah, ini juga kita lakukan yang sekarang kalau kita lihat di ipanan.com itu masyarakat bisa membeli, memesan, dan diantar langsung ke rumah. Tidak perlu datang ke pasar, gitu ya. Nah, ini juga kita lakukan. Artinya, Bulog sekarang sudah berkembang kepada komersialnya untuk sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Ya, sekarang dengan COVID-19 ini kan ingin masyarakat mendapatkan semua dengan mudah. Ya, dengan mudah, murah, ya, dan ada jaminan. Nah, itulah kita lakukan dengan pelayanan melalui ipanganan.com gitu, ya. Seperti itu. Boleh, Pak, disebutkan beberapa merek beras komersil medium maupun premium? Ya, ada salah satunya kalau medium menanas madu, ya. Ada beras winak ini premium, banyak-banyak lagi, ini salah satunya. Terima kasih, Pak, Buas atas wacara. Ya, terima kasih, sama-sama. Sampai ketemu lagi nanti, ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. 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 Terima kasih, Pak, dan tim blog atas waktu dan informasinya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum.